Ustaz bertanya, apakah adab berbakti kepada mertua juga sama dengan orang tua? Pertama, tentu beda antara orang tua dengan mertua. Orang tua, dia lah orang tua yang melahirkan kita. Orang tua yang kita berasal dari air maninya dan dari ofumnya. Ibu kita, ibu kandung, itu yang telah mengandung kita. Itulah yang datang dalam Al-Quran untuk kita berbakti kepada mereka secara khusus. Adapun orang, adapun mertua, maka itu berkaitan dengan istri kita. Atau misalnya dengan pasangan kita. Maka kita membantu pasangan kita untuk berbakti kepada orang tua. Misalnya saya, istri saya punya orang tua. Terlalu sudah meninggal semua. Tapi misalnya masih hidup, maka saya berusaha menyuruh istri saya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena yang kewajiban sangat berat adalah istri saya kepada orang tua. Adapun saya, enggak. Saya kepada orang tua saya. Adapun kepada mertua, ya kerabat. Saya berbuat baik kepada dia, sebaik mungkin. Tapi tetap tidak bisa sesamakan dengan orang tua saya. Yang orang tua saya ini, yang ibu saya yang mengandung saya, yang ayah saya, saya berasal dari air maninya, yang telah berusaha, yang merasa ketika kecil. Ada mertua baru saya jadi anggota keluarga. 20 tahun lalu, 30 tahun lalu. Yang tidak pernah merawat kita dari kecil. Tapi tadi kita berbuat baik kepada mertua. Apalagi kita membantu istri kita untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Insya Allah kita dapat pahala juga yang besar. Terima kasih telah menonton.